Rencana tanggal 24 kami mulai penerapan, kan tanggal sebenarnya kan tanggal 21 itu sudah mulai penerapan, tetapi itu uji coba ya, uji coba 3 hari waktu itu berikutnya. Kita ya sesuai dengan tahapan-tahapan, kita tahapan sosialisasi 4 hari, sebab kita harapkan nanti dalam pelaksanaannya, kita harapkan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pelanggaran PSBB hanya karena persoalan tidak tahu atau tidak mengerti tentang PSBB. Nah, setelah tahapan sosialisasi ini, 4 hari tersebut kita masukin tahapan uji coba, pelaksanaan tapi uji coba di mana belum represif, artinya masih sifatnya pembinaan-pembinaan. Sosialisasi sampai hari Senin, soal efektif tidaknya itu tentu waktunya tidak cukup, karena ini hal yang baru ya. Istilah PSBB saja kan, ya baru beberapa kali kita dengar, apalagi bagi masyarakat, masyarakat kejir, masyarakat bawah. Tapi kita berusaha seoptimal mungkin dengan memberdayakan semua, kayak para mubalik, toko masyarakat. Nah, sanisasi tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ada undang-undang karantina, sudah jelas. Undang-undang tentang transportasi sudah jelas, undang-undang tentang pemerintahan daerah jelas, undang-undang tentang kepolisian itu sudah jelas. Dan semua itu sangsi-sangsinya sesuai undang-undang yang berlaku. Berarti sanksi penjara, Pak Wali ya, pidana bagi yang melanggar PSBB, pelanggar itu? Lebih banyak sebenarnya TV Ring, ini itu tindak-tindak pindana ringan, makanya yang berperan di dalam itu Satpol PP. Namun kan Satpol PP itu, keruasnya itu adalah polisi. Nah, polisi yang itu pakai pendidik, ya. Masyarakat, keputusan detang yang berlatih. Terima kasih. Terima kasih.